Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube aku Eileen Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di bulan ramadhan dan ini aku lagi mau beberes ya teman-teman hari ini kegiatannya super banyak aku tadi pagi udah nganterin anakku ke sekolah dan karena aku bikin video pas hari Senin gitu ya teman-teman anakku udah mulai masuk sekolah sebelum lanjut ke videonya mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like komen dan subscribe mohon dukungan teman-teman terima kasih sebelumnya aku ucapkan juga terima kasih banyak yang udah yang udah mau mengklik video aku yang udah mensubscribe yang udah komen dan like video aku aku ucapkan juga terima kasih banyak ya teman-teman dan aku juga mau sekalian nih sapa-sapa teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat wal piat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin dan ini aku Alhamdulillah udah hampir selesai ya beberes kasurnya karena aku sering tidur di sini ya teman-teman kalau di kamar paling juga sesekali gitu ya karena anakku yang cowok suka pengen ditemenin sama aku ya tidurnya dan lanjut ini aku lap lap lemari depan nih gitu lemarinya pada bolong-bolongnya teman-teman eh jangan salpok gitu karena lemari butut aku ini isinya perkakas punya paksu ya karena paksu terkadang kalau lagi di kampung suka ada kerjaan jadi tukang gitu ya teman-teman jadi aku nggak bisa ngotak-ngatik yang di dalam ini ya temen-temen karena emang berantakan takutnya ada yang hilang gitu Oh ya gimana nih puasanya semuanya pada lancar ya temen-temen nggak bolong-bolong gitu ya belum belum bolong-bolong Alhamdulillah sih aku belum bolong-bolong ya temen-temen bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen dan ini lanjut aku lap lap disini tuh berdebu sekali ya temen-temen banyak sekali butiran-butiran dari kayu-kayu ini yang sudah rapuh ya pengen sekali aku ganti ya temen-temen cuma belum ada belum ada kesempatan ya belum ada rezekinya semoga aja nanti aku bisa beli gitu ya perabotan di rumah dan ini aku juga lap lap lemari TV aku walaupun kuasa aku harus tetep ya beberes rumah kalau nggak diberesin ya nanti gimana ya berantakan rumahnya dan di daerah aku di Garut tepatnya ya masih musim hujan nih temen-temen gimana nih di tempat-tempat temen-temen semua masih musim hujan atau udah musim kemarau nih bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen dan lanjut ini aku nyapu-nyapu nih setelah beberes lap lap lanjut nyapu setelah nyapu aku juga mau hotel ya temen-temen begitulah cara aku beberes rumah ya temen-temen aku ngelap ngelap dulu beberes dulu baru ngelap ngelap setelah ngelap ngelap lanjut sapu-sapu gitu mungkin sama ya sama seperti yang lainnya gitu seperti ini dan ini debunya sangat banyak sekali ya temen-temen kalau habis ngelap ngelap lemari pasti debunya banyak gitu gimana nih temen-temen udah pada beberes belum ayo semangat walaupun berpuasa harus tetap semangat ya temen-temen oh ya temen-temen di video kali ini aku mau dibagi dua gitu ya videonya aku bikin videonya tuh sampai sore gitu ya sampai maghrib cuma aku mau bagi dua apa aja ya karena durasinya kepanjangan gitu dan ini Alhamdulillah nyapu-nyapunya udah selesai lanjut aku mau ngepel dan aku ngepelnya dari depan ya lanjut ke belakang karena aku belum punya teras rumah gitu ya teras rumah aku masih peluran aja jadi nggak aku ngepel paling sapu-sapu gitu cuma jarang aku video ini temen-temen karena emang malu ya di depan rumah tuh pinggir jalan gitu suka banyak orang lewat dan ini juga lanjut nyapu-nyapu daerah dekat TV gitu ya kalau kamar udah gitu ya cuma nggak aku video ini juga biar cepet gitu ya ngevideo innya dan ini Alhamdulillah udah mau hampir beres ya temen-temen ngepelnya dan setelah ini aku mau bongkar belanja di warung aku ya temen-temen kalau bulan puasa aku jadi lebih sering belanja ya temen-temen di warung gitu aku nggak mau belanja sering ke pasar ya temen-temen lebih suka dadakan gitu dan ini Alhamdulillah beberes dan aku kebangun kayaknya ya dia ngelindur atau apa ya udah ada aja di depan gitu ya di dekat TV tadi tidurnya di kamar ya temen-temen kayaknya anakku nyariin aku gitu dan ini lanjut aku mau bongkar belanjaan aku ada kulit lumpia ada tomat aku beli gope ya temen-temen sisa belanja gitu udah kecap tempe selendang mayang agar-agar ada kolang kaling dan ada ini ya di tempat aku walu namanya ada tongkol juga tempe dan bawang daun aku belanja sekitar berapa ya aku lupa lagi dan ini ada korma ya temen-temen di tukang sayurnya lagi ada korma biasanya sih nggak ada ya temen-temen cuma nggak tahu mungkin karena bulan ramadhan jadi ada korma aku beli aja seplastik gitu harganya sepuluh ribu dan ini ada juga kolang kaling aku beli setengah kilo eh aku cuci dulu aja ya aku mau rendam gitu biar awet karena sore mau aku bikin es campur tapi mungkin ngambil sedikit aja buat campuran dan ini ceritanya udah selesai itu ya pas di siang harinya dan ini ceritanya pas udah sore gitu ya temen-temen aku bikin urab sayuran aku campur-campur aja yang ada di kulkas dan ini ada goreng tempe ada martabak telur ala-ala aku dan es campur oke temen-temen sampai disini dulu untuk video kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selamat berbuka puasa jangan lupa untuk like comment dan subscribe assalamualaikum